Pemirsa menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar turnamen bulu tangkis. Kapolda Jabar Kap 3 yang digelar di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Turnamen ini digagas guna menjaring atlet-atlet bulu tangkis berprestasi asal Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia olahraga, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar turnamen bulu tangkis bertajuk Kapolda Jabar Kap 3 yang digelar di sarana olahraga di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Turnamen bulu tangkis Kapolda Jabar Kap 3 ini pun digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022. Kepolda Jabar Irjen Polsuntana menegaskan, event turnamen bulu tangkis dimaksudkan guna menjaring atlet-atlet bulu tangkis berprestasi asal Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu penyumbang terbesar atlet bulu tangkis nasional. Jual bulu tangkis Kapolda Kap 3 tahun 2022 dan datang pemerintah di Alimayangkara. Kegiatannya merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Polsuntana Jawa Barat sebagai salah satu upaya berpartisipasi dalam menyertak atlet-atlet bulu tangkis di tingkat daerah yang nantinya akan diharapkan bisa mengikuti renasodernya di tingkat nasional dan tingkat nasional seperti ikan aliri, susi sati, dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui kemarin, di Polsuntana kita menjadi juara umum untuk bulu tangkis dengan tujuh medali. Turnamen Kapolda Jabar Kap 3 diikuti oleh seribu lebih atlet yang mewakili seluruh kota Kabupaten Sejauh Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV